Kepala SMA Kebangsaan Tindakan Kekerasan dan Perundungan Yang Terjadi di Lingkungan Sekolah Komnas Perlindungan Anak Berencana menggelar mediasi Antara korban dan pelaku perundungan Yang juga kakak kelas korban Kekerasan Anak dan anak Di dalam internal sekolah Setelah kami Temui Kepala Sekolah Di Remagia ini bahwa memang benar Ada kejadian itu Tapi untuk sekarang ini Telah dilakukan Apa ya Mediasi Dari sekolah Kepada pihak Pelaku maupun korban Dan kita berharap Kedepannya Supaya tidak mengganggu Daripada Tujuan pendidikan anak-anak kita Kasus dugaan perundungan Disertai pelecehan seksual Di Bino School Simpruk masih berlanjut Lantaran para kedua belah pihak Gagal melakukan perdamaian Lewat proses mediasi Polisi menyatakan bahwa Kasus tersebut masuk ke tahap penyelidikan Dan proses hukum masih terus berjalan Polisi menyatakan bahwa Kasus itu masuk ke tahap penyelidikan Setelah proses mediasi Antara korban dan Terduga pelaku belum menemui Titik temu Dari hasil penyelidikan Didapati dugaan tindak pidana Dalam pelaporan ini Saat ini Kasus ini masih berjalan Di Polres Metro Jakarta Selatan Ya kepolisian masih melakukan Serangkaian pendalaman Penyidik akan memeriksa ulang Pihak-pihak terkait Untuk selanjutnya dibawa kegelar perkara Penyidik telah memintai keterangan pihak dokter Mengenai bukti visum yang telah dikeluarkan 18 saksi telah diperiksa Dalam kasus ini Jadi untuk kasus yang dilaporkan juga Itu sudah kemarin dilaksanakan mediasi Dari telapor Meminta kasat untuk memediasi Namun demikian Belum ada titik temu Ya jadi Dilanjutkan untuk kasusnya Korban dugaan perundungan di SMA Bina Nusantara Simpruk Jakarta Hadir dalam audiensi dengan Komisi 3 DPR Di Senayan, Jakarta Dalam rapat Wakil Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rohman Mempertanyakan Soal pernyataan korban Yang menyebut Bahwa orang tua salah satu pelaku adalah Anak Ketua Partai Komisi 3 DPR menggelar rapat Dengar pendapat umum Terkait kasus dugaan perundungan Seorang siswa di SMA Pinus Simpruk Jakarta Rapat dihadiri Korban RE Didampingi penasihat hukumnya Pihak sekolah Serta tim penasihat hukum Dari delapan anak terlapor Juga hadir Wakil Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rohman Mempertanyakan Soal pernyataan korban Yang menyebut bahwa Orang tua salah satu pelaku adalah Anak Ketua Partai Politik Ini yang anak-anak pejabat itu bukan Anak siapa aja Anak pejabat dan ketua partai Serta para pelaku ini Mengaku mereka Mereka mengaku anak pejabat Pejabat siapa gitu nanti Nanti kuasa hukumnya yang sampaikan ya Saya tidak mengenal satu persatu Bapak dan Ibu Tapi saya hanya mengetahui Dari pengakuan salah satu pelakunya Adalah anak dari ketua partai Yang mukul kamu itu Bukan pak Yang ngebully saya secara verbal pak Yang mukul anak siapa gak tau belum Yang mukul saya tidak pernah kenal Dan saya tidak tau siapa dia Dan siapa orang tuanya pak Menurut penasihat hukum korban Agustinus Nahak Akibat perundungan fisik dan mental Korban mengalami trauma Dan perlu didampingi psikolog Korban diketahui telah dirundung Sejak November 2023 Atau sejak pindah ke sekolah di Simpruk Selain menyebut orang tua pelaku Merupakan pejabat Hingga ketua umum partai politik Penasihat hukum korban Juga meminta pengurus sekolah Ikut bertanggung jawab Atas insiden perundungan tersebut Anak-anak diduga pelaku ini Hampir kurang lebih Di atas 10 orang Bahkan sampai 30 orang Dan ada geng-geng tersebut Mengaku bahwa Dia Anak daripada pejabat Dia adalah anak pengusaha hebat Dia juga Anak daripada Ketua partai Dalam rapat Yayasan Bindanusantara mengaku Pelah melakukan investigasi internal Dan pelah menyerahkan hasilnya Kepada penyidik Namun pihak sekolah Tetap membantah Ada pengeroyokan Terhadap korban Berdasarkan keterangan mereka Tidak dikeroyok pak Tetapi Satu lawan satu Karena kesepakatan tadi Pengelola SMA Bindu Simpruk Jakarta Juga mengaku Telah empat kali Menggelar mediasi Antara pihak korban Pelaku dan orang tua Bahkan pihak sekolah Telah memberikan skorsing Terhadap delapan anak terlapor Namun keluarga korban Memilih Menempuh jalur hukum Tim Liputan Kompas TV Terima kasih